Buku adalah jendela dunia, artinya melalui buku kita bisa melihat kehidupan di dunia yang lain. Kali ini, Bu Yvonne akan menyampaikan cerita dari China, judulnya Tiki Tiki Tembok. Ini adalah sebuah desa di negeri China. Di desa itu ada tebing-tebing dari batu, rumah-rumah mereka seperti ini. Orang China merasa bahagia, bangga ketika mereka memiliki anak pertama adalah anak laki-laki. Ada seorang ibu yang memiliki dua anak, semuanya laki-laki. Anak yang kedua namanya sangat pendek, yaitu Chang, satu kata, artinya kecil. Tetapi anak yang pertama namanya sangat panjang. Tiki-tiki tembok, nosawembo, cari, bari, uci, pit, beri, pembo. Artinya adalah anakku paling hebat, anakku paling keberan di dunia. Suatu hari, mama ini sedang mencuci pakaian. Mama ini mencuci pakaian di sungai. Sungai itu airnya jelas sekali mengalir. Suaranya gemuruh. Dia berpesan kepada anak-anak. Anak-anak, kalian boleh bermain. Tetapi hati-hati ya, disitu ada sumur berbahaya. Anak-anak asik bermain. Mereka bermain layangan di dekat sumur. Dan mereka lupa akan pesan mama mereka. Sehingga si Chang masuk ke dalam sumur. Maka, kakaknya cepat-cepat berlari, memberitahu mamanya. Mama! Mamaku terhorat! Adik Chang masuk ke dalam sumur! Lalu, mama ini berkata, Apa? Suara air ini terlalu bergemuruh. Kamu harus mengulangi yang terhasil. Mama! Adik Chang! Adik Chang masuk sumur! Lalu, mama itu berkata, Nak, kamu pergilah kepada seorang bapak yang memiliki tangga. Bapak itu ada di atas bukit. Mintalah bapak itu datang untuk menolong adikmu. Lalu, tiki-tiki tembo, nosa rembo, cari bari ruci pip, beri pembo, mencari bapak tua. Benar, bapak tua itu memiliki tangga yang panjang. Dan, si ucang itu, si tiki-tiki tembo ini melihat bapak tua itu sedang tidur. Tiki-tiki tembo membangunkan bapak tua itu. Bapak tua, bapak tua, bangunlah. Tolonglah, adikku keceplung sumur. Tolong ya, bawalah tangga ke rumahku. Bapak tua yang tertidur tadi, dia terbangun, dia membawa tangganya, dan mereka berdua menuju sumur itu. Bapak tua memasukkan tangga ke dalam sumur, lalu mengangkat adik Cang keluar dari sumur. Adik Cang berhasil diselamatkan. Adik Cang ditengkurapkan di pangku, ditepuk-tepuk, tepuk-tepuk, tepuk-tepuk punggungnya. Lalu diberi handuk yang kering, dioles dengan minyak kayu putih, diberi pakaian yang kering, supaya tidak sakit. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Di bala waktunya perayaan Tahun Baru Orang Cina. Di dalam perayaan Tahun Baru Orang Cina itu, ada barongsai. Ada kue-kue yang enak. Ada pakaian baru. Dan juga ada mainan-mainan. Mereka senang sekali menyambut Tahun Baru. Setelah acara barongsai selesai, mereka masih senang menikmati mainan baru mereka. Di tangan satu pegang mainan baru, di tangan sebelah mereka memegang kue. Sambil makan kue beras, mereka mengayun-ayunkan mainannya. Pada waktu mereka asik makan dan bermain, mereka kehilangan konsentrasi. Padahal mereka sedang ada di dekat sumur. Maka jatuhlah si kakak ke dalam sumur. Si adik Chang lari secepat kakinya berlari. Dia mencari mamanya, dia melapor kepada mamanya bahwa kakaknya masuk ke dalam sumur. Mamanya sedang mencuci pakaian di dekat sungai. Lalu adik Chang ini berteriak. Mamaku yang terhormat. Ada apa? Mamaku yang terhormat. Kakak! Kakak! Kamu harus bisa menyebutkan nama kakakmu. Aduh... Tikit-tikit embo. Nosa rembo. Cari bari. Lupa, 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 lupa. Kok begitu? Kamu harus bisa menyebutkan nama kakakmu. Tikit-tikit embo. Tikit-tikit embo. Nosa rembo. Nosa rembo. Cari bari, cari bari, cari bari, ruci pip, ruci pip, peri pembo. Peri pembo. Ayo sendiri. Lalu si Chang ini berusaha menyebutkan nama kakaknya. Dia berkata, Tikit-tikit embo. Nosa rembo. Nggak pakai sampo. Bukan begitu. Mamak, namanya kakakmu. Nggak ada, nggak pakai sampo. Bukan begitu. Salah kamu. Itu adalah... Anak mama yang paling hebat, paling keren, sedunia. Tapi namanya kakak terlalu panjang. Kamu harus mengapa nama kakakmu. Tikit-tikit embo. Nosa rembo. Cari bari, 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 cari bari. Aduh. Sulit. Namanya kakak panjang sekali. Tapi kamu harus bisa menyebutkan nama kakakmu. Lalu sucang ini berusaha menyebutkan nama kakaknya. Tikit-tikit embo. Nosa rembo. Cari bari, cari bari, cari bari. Lupa, 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 lupa. Ya ampun. Kok pakai begitu? Kok pakai lupa, 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 lupa. Akhirnya, tikit-tikit embo. Masuk ke dalam sumur. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Si adik berusaha menyampaikan berita buruk kepada mamanya. Dia berkata, Mamaku yang terhormat, kakak masuk ke dalam sumur. Ayo, kamu sekarang mencari bapak tua yang dulu pernah menolong kamu. Dia memiliki tangga yang sangat panjang. Di mana, bapak tuanya? Ada di atas bukit. Hah? Di atas bukit? Iya. Lewat sungai, lewat jembatan. Iya. Akhirnya, si Chang ini pergi meninggalkan rumah. Dia melewati jembatan, melewati jalan yang sangat panjang menuju atas bukit. Benarlah, dia menemui bapak tua di bawah pohon dengan tangganya yang sangat panjang. Bapak tua ini sedang tidur. Dia tertidur dengan lelap. Si Chang membangunkan. Bapak tua! Bangunlah! Bangunlah, bapak tua! Ada apa? Kamu kenapa membangunkan tidurku? Aku sedang bermimpi. Aku bermimpi ke awan yang ungu. Di sana aku menemui rupaku pada waktu aku masih muda. Wah, aku ganteng sekali pada waktu muda. Aku akan melanjutkan tidurku ya, nak. Supaya aku bisa melanjutkan mimpiku. Oh, bapak tua jangan tidur. Jangan tidur lagi. Jangan, jangan. Bapak tua harus pergi ke rumahku. Kenapa? Bawalah tanggamu. Iya, kenapa? Kakakku kecemblok sumut. Lalu, bapak tua itu dengan berat hati meninggalkan pohon, melupakan mimpinya yang indah. Dia membawa tangganya menuju sumut itu. Bapak tua, cepat ya. Kita jalannya cepat ya, cepat ya. Kakakku sudah dari tadi kecemblok sumut. Loh, kenapa kok sudah dari tadi kecemblok sumut? Iya, aku sih lupa namanya kakakku. Mamaku suruh aku menyebutkan nama kakakku. Kakakku namanya panjang sekali. Memangnya siapa nama kakakmu? Tikit-tikit embuh. Tikit-tikit embuh. Tikit-tikit embuh. Aduh, lupa, 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 lupa. Waduh, kok namanya seperti itu. Namanya katanya mamaku bagus loh. Itu anak kesayangan mamaku. Katanya mamaku namanya kakak artinya Anak yang paling hebat, paling keren, sedunia. Tapi kita jalannya harus cepat ya. Karena kakakku sudah dari tadi di dalam sumur. Akhirnya sampailah mereka di sumur itu. Si kakek berhasil menolong. Tikit-tikit embuh. Tetapi tikit-tikit embuh sudah terlalu lama di dalam sumur. Badannya sudah dingin. Dia sudah banyak menelan air di dalam sumur. Sehingga walaupun dia selamat dari dalam sumur. Tetapi dia memerlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan keadaannya. Nah inilah cerita dari Cina. Tikit-tikit embuh. Sejak saat itu mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang pendek. Cukup tiga kata saja. Misalnya Te Hong Gyo Tan Gyo Klan Lim Sui King Semua nama-nama Cina diberi nama dengan nama yang sangat pendek. Tiga kata saja. Demikian cerita pada hari ini. Sampai jumpa. Yeay! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.